Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. KPU Kota Tegal tetapkan daftar pemilih sementara di 337 TPS untuk pilkada mendatang. Petani tembakau di Kabupaten Demak mengeluhkan bagi hasil cukai tembakau yang belum merata. Sesosok pria ditemukan tewas bersimba darah di dasar sungai kecamatan Gumelar, Banyumas. Warga digegerkan dengan penemuan mayat pria di Sungai Tajum, Banyumas. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di dasar sungai. Ramai warga di jembatan Sungai Tajum, Desa Cihonje, Banyumas ini bukan tanpa sebab. Mereka datang untuk melihat seorang pria yang ditemukan tewas di dasar sungai. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di atas batu dan bersimbah darah. Tim Inafis langsung mengolah tempat kejadian perkara. Jadi korban ini ditemukan tergede-gede di bawah jembatan ini, Paling Tajum ini, bersimbah darah. Namun kemudian kita masih melakukan penyelidikan, Sampai kita menunggu dari tim, dari Inafis, dari Bores, Kita tunggu bareng-bareng untuk perkembangan secara jenis itu. Pria yang ditemukan tewas ini adalah warga kecamatan Gumelar, berusia 63 tahun. Ia ditemukan pertama kali oleh warga yang melintas, Yang sebelumnya sempat mendengar suara benda jatuh di dasar sungai. Jenasa pria kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian. Pria parubaya di Iklaten mencabuli dua perempuan yang masih di bawah umur. Modusnya korban diiming-imingi boneka. Belakangan diketahui pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Jeruji besi ternyata tak membuat es. Pria parubaya ini jerang. Buktinya belum lama ia kembali mencabuli dua perempuan di bawah umur di Iklaten. Untuk melakukan tindakan pencabulan, buruh serabutan ini mengiming-imingi kedua korbannya dengan boneka. Korban saat itu dibujuk untuk membeli boneka, namun malah diajak ke rumah kontrakan pelaku di Taman Sari Boyolali untuk dicabuli. Belakangan diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencabulan di Sukoharjo pada enam tahun silam. Belakangan diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencabulan. Modus sepertinya tersangkai memanjang korban untuk membeli boneka, akan tetapi diajak ke rumah kontrakannya dan kemudian membuka. Selanjutnya kemudian membuka ke rumah ketua korban. Atas perbuatannya, es dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perbuatan cabul memegang tubuh anak. Kini penjara paling lama 15 tahun menanti es. Krishna Agung melaporkan dari Kelaten. Seorang pria 25 tahun merampok uang 100 juta rupiah dari rumah warga di Kelaten. Uang curian dipakai untuk berfoya-foya dan judi online. Pria 25 tahun ini ditangkap usai merampok salah satu rumah warga di wilayah Ceper, Kelaten. Perampokan pada 1 Agustus lalu, pelaku berhasil menggasak uang tunai 100 juta rupiah milik korban. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta ini awalnya masuk ke rumah korban lewat pintu dapur yang tak terkunci. Korban lalu memergoki pelaku saat mencari barang berharga di kamarnya. Pelaku yang panik lalu mencoba melumpuhkan korban dan mencuri uang milik korban. Tersangka mendorong korban dengan kekuatan lainnya yang tidak korban terjatuh terlantai. Kemudian tersangka mencuri pelayan korban sampai tidak bersuara, agar tersangka bisa lancar melakukan hasilnya, mengingat tersangka ini sudah bertahun oleh korban. Korban lalu melaporkan peristiwa ini dan pelaku akhirnya ditangkap 6 hari kemudian. Pelaku mengaku uang curian dipakai untuk berfoya-foya dan bermain judi online. Kemudian untuk dihapai, kemudian di mobil, kemudian untuk progres dengan saya, saya sangat marik, kemudian untuk senang-senang. Dari tangan pelaku, polisi mengita barang bukti berupa palu, uang tunai 47 juta rupiah, ponsel dan mobil sarana kejahatan. Pria yang menganggur ini dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dua anggota perguruan silat PSHT yang terlibat pengeroyokan di Boyolali akhirnya tertangkap polisi. Kedua tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda setelah sempat buron beberapa hari. Pelarian Hanifam Aditya Ramadhani berlaku pengereyakan seorang remaja berakhir di Indekos wilayah Banyudono Boyolali. Setelah buron, selama beberapa hari Aditya ditangkap di kosan milik kekasihnya. Satu pelaku pengereyakan bernama Deni juga ditangkap polisi di Seragen. Kedua tersangka ini merupakan anggota perguruan silat PSHT yang ikut mengeroyok seorang remaja bersama tiga temannya yang sudah lebih dulu ditangkap polisi. Kedua tersangka dibawa ke Polres Boyolali untuk menjalani penyelidikan. Sebelum ditangkap, kedua tersangka kabur berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Dua orang tersangka terakhir ini kita lakukan penangkapan setelah dua orang tersangka terakhir ini mengalirkan diri atau bersembunyi di beberapa tempat yang berpindah-pindah. Jadi terakhir kami berhasil mengamankan tersangka HA alias Penceng di tempat kos pacarnya yang berada di wilayah Banyudono. Sebelumnya Penceng ini sempat pergi ke daerah Semarang. Kedua tersangka di jerat pasal 1.70 ayat ke-2, ke-1 tentang tindak kekerasan yang mengakibatkan korban luka-luka. Mereka terancam tujuh tahun penjaraan. Sebelumnya pada 2 Agustus kemarin, seorang remaja dikeroyok oleh lima orang anggota perguruan silat PSHT. Korban ditendang dan dipukul setelah melakukan klarifikasi permintaan maaf. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bia Cukai Kudus berhasil menangkap jaringan peredaran pita cukai palsu di Pati. Jaringan tersebut ditangkap dalam operasi gabungan. Tiga orang ini merupakan sopir dan penumpang mobil pikap yang membawa 749 lembar pita cukai palsu dan 10 karung tembakau. Mereka ditangkap dalam operasi gabungan. Bia Cukai yang digelar di Jala Raya Pati Kudus, kilometer 4. Tepatnya di desa Margorejo, kecamatan Margorejo, Pati. Pengungkapan jaringan peredaran pita cukai palsu ini berawal dari informasi adanya pengiriman barang tersebut. Pita cukai palsu yang dibeli dari wilayah Semarang akan dikirim ke Jawa Timur. Sejauh ini satu orang ditetapkan sebagai tersangka, sedang dua lain yang masih menjadi saksi. Dari hasil pendalaman, penyelidikan, kemudian pemeriksaan, kami menemukan ada 749 lembar pita cukai diduga palsu. Yang ini tadi kami tunjukkan ya, yang tadi ditunjukkan kepada Insan Media, mereka-mereka semua. Itu ada 749 lembar pita cukai palsu. Kemudian dari tiga orang ini, kami menetapkan dua sebagai saksi dari hasil permintaan keterangan dan pendalaman kepada yang bersangkutan. Dan satu kami sebut sebagai tersangka. Tersangka dijerat pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 8 tahun dan dendah hingga 20 kali lipat dari nilai cukai. Arief Nur melaporkan dari Pati.